Kita beralih ke informasi lain, pemirsa guna menyelamatkan sungai dari pencemaran. Seorang pengusaha muda di India mengubah limbah di aliran sungai menjadi dupa. Limbah yang kebanyakan berupa bunga ini merupakan limbah dari kuil-kuil untuk sembahyang. Sungai Gangga adalah sungai paling suci di India. Jalur kehidupan bagi ratusan juta orang yang hidup di tepiannya selama beberapa generasi. Namun sungai tetap menjadi paradoks, sangat dihormati oleh jutaan orang tetapi yang paling tercemar di dunia. Membawa limbah kimia, limbah industri dan rumah tangga, bangkai mati dan jutaan ton limbah bunga. Secara tradisional, orang India mempersembahkan bunga di kuil sebagai tanda kemurnian dan kesucian kepada para dewa. Jumlah limbah yang dihasilkan oleh bunga-bunga dari berbagai kuil sangat banyak. Setiap tahun, orang India membuang sekitar 8 juta ton bunga, limbah yang mengandung pesticida dan insektisida keberbagai badan air merusak ekosistem. Angkit Agarwal, seorang pengusaha muda di kota Kanpur Utara yang terletak di tepi sungai Gangga, membantu meminimalkan kerusakan tersebut dengan mengumpulkan bertonton limbah bunga dan mengubahnya menjadi dupa, serta kertas daur ulang yang dapat ditanam sebagai benih setelah digunakan. Di Po, bunga yang dibuang dikumpulkan dari kuil dan tepi sungai Gangga secara langsung, kemudian dibawa ke pabrik tempat pesticida dan bahan kimia dicuci, dan bubur bunga diubah menjadi dupa. Paket produk Po dapat terurai secara hayati dan diresapi dengan biji holibasil. Po sekarang memperkerjakan lebih dari 100 pekerja, kebanyakan wanita di pabriknya, di Kanpur, dan bisnisnya terus berkembang bahkan selama pandemi. Dari Utara Kant, Intia Kontributor Sentara TV melaporkan.